Sambut datangnya bulan suci Ramadan, warga masyarakat suku Osing di Banyuwangi mengelar tradisi unik bernama Resiklawon. Tradisi ini sebagai simbol pemersihan diri serta masyarakat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi Resiklawon merupakan ritual mencuci serta mengganti kain kafan penutup di patilasan Kibuyut Cungking yang merupakan nenek moyang dari warga setempat. Ritual yang sudah dilaksanakan masyarakat setempat sejak ratusan tahun lalu diawali dengan melepas kain putih yang menutup cungkup di patilasan Kibuyut Cungking. Beberapa kain yang perlu diperbaiki juga dijahit ulang oleh warga secara swadaya. Kemudian kain-kain tersebut dibawa ke sungai untuk dicuci. Lalu kain dibilas dan dikeringkan. Menariknya, air perasan dari kain kafan akan menjadi rebutan warga untuk diminum karena dipercaya bisa membawa keberkahan. Setelah diperas, kain lawan dengan panjang 100 meter lebih tersebut dijemur di sepanjang jalan desa dengan ketinggian 5 meter. Kain diikat dengan tali tambang hitam yang dibentangkan pada bambu. Salah satu syarat ritual tersebut adalah kain putih tidak boleh jatuh dan terkena tanah. Sebenarnya ritual resik lawan pada hari ini itu untuk mengganti baju. Untuk mengganti baju setiap tahun satu kali karena ini mau menghadapi atau menyelang hari Ramadan. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyangnya, tradisi ritual resik lawan dilakukan sebagai simbol pembersihan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Diharapkan dengan digelarnya ritual resik lawan, masyarakat bisa mendapatkan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan dan lebih kusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Banyuwangi, Andi Himawan, Metro TV.